Ya, pemirsa ribuan warga di Desa Bojong Nangka, Pemalang Jawa Tengah ini antusias berbut gunungan hasil bumi. Ya, betul sekali. Gunungan ini sebelumnya diarah keliling kampung sebagai bentuk syukur sekaligus berharap berkah keselamatan. Warga Desa Bojong Nangka, Pemalang Jawa Tengah berbut gunungan hasil bumi berisi buah-buahan dan sayuran. Meskipun berdesakan dan saling dorong, warga tetap antusias. Hanya dalam hitungan menit 10 gunungan ludes diperbutkan warga. Memperbutkan gunungan yang dihiasi sayur dan buah-buahan memiliki keberkahan tersendiri bagi warga. Sebelum diperbutkan aneka gunungan hasil bumi di arah keliling kampung oleh warga yang mengenakan baju adat Jawa. Gunungan diarak hingga 3 km ke pusat desa untuk didoakan oleh sesepuh kampung. Ini dapat apa saja? Ini dapat sayur kacang panjang sama jasin sama bawang bawang. Kalau dapat itu gimana? Nanti dapat berkah. Dari kepercayaan orang dasar nanti berkah. Kalau saya jualnya insya Allah tidak ada lagi. Ini berkah melimpa rejekinya. Ini nanti diapain? Ya dimasak saja. Biar berkah gitu ya? Kirap budaya ini digelar sebagai bentuk syukur atas nikmat dan melimpahnya hasil bumi yang didapat dalam kurun waktu satu tahun terakhir dan menyambut bulan muharap. Semangat dan ibu, semangat. Ini ada traktor juga ya kak? Oh iya, ada lah. Itu kan gunungan dari hasil bumi. Jadi bersyukur kepada Allah, Alhamdulillah bahwa masyarakat Boconaga yang 90% ini pasaran petani dengan hasil yang didapat. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah agar ke depan apa yang ditanam oleh warga kami akan mendapatkan rindu dan berkah. Kegiatan mengarak gunungan ini rutin digelar setiap tahun dan melibatkan ribuan warga kampung. Berbut gunungan dipertahankan untuk mewariskan budaya leluhur. Dari Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, Mohamad Hamzah, TV One, mengabarkan.